Rahasia, cara berdoa dari Rasulullah s.a.w. yang insya Allah doa senantiasa dikabulkan oleh Allah s.w.t. Tonton videonya sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat channel Youtube Taman Surga yang ada di seluruh dunia Bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis Pengasuh dari channel Youtube Taman Surga Pertama-tama mari kita senantiasa mengikuti perintah Allah La'ingshakartum la'azi dan nakum Barang siapa bersyukur kepadaku Niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu Oleh karena itu mari kita bersama-sama mengucapkan syukur bilisan kepada Allah Supaya kita ditambah nikmatnya oleh Allah Bikaulina alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad Salawat serta salamnya Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasalam Mudah-mudahan kita semuanya ini yang ada di channel Youtube Taman Surga Termasuk orang-orang yang dipilih oleh Rasulullah Untuk diberi syafaat besok pada yaumul akhir Dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala Sahabat channel Youtube Taman Surga yang senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ada sebuah amalan yang bisa digunakan untuk mengabulkan hajat-hajat kita Supaya lebih didengarkan Allah dan dikabulkan dengan lebih cepat Selain sebelumnya kita sangat mengerti dan mengetahui Bahwa dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasalam Maka semua hajat bisa terkabul Nah pada hari ini ada juga sebuah amalan yang bersumber dari hadis Hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasalam Ketika pada saat itu beliau bertemu dengan sahabatnya yang bernama Salman radiyallahu anhu Saat itu sahabat Salman ini sedang berdoa Kemudian Rasulullah mengajari cara berdoa yang benar Supaya insya Allah hajatnya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi sahabat channel Youtube Taman Surga yang hari ini sedang memiliki hajat Segala macam hajat apapun itu Apakah pengen diberikan rizki yang banyak belimah ruah Ataupun sedang punya hutang Pengen hutangnya bisa lunas Ataukah sedang pengen punya rumah Pengen beli mobil Pengen naik jabatan Usahanya pengen berhasil Pengen karirnya lebih naik Atau kita memiliki hajat-hajat khusus yang lain Maka kita simak Cara berdoa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasalam Yang diajarkan kepada sahabat Salman radiyallahu anhu Namun sebelumnya Bagi sahabat channel Youtube Taman Surga yang punya keinginan Supaya setiap kali kami mengupload video terbaru Anda bisa dapat notifikasinya di Youtube Maka silakan subscribe channel Youtube Taman Surga ini Lalu nyalakan tombol lonceng yang berdering yang paling atas ya Insya Allah nanti kalau ada video terbaru dari kami Anda bisa langsung mendapatkannya Silakan saya beri kesempatan untuk mensubscribe Baik mudah-mudahan yang sudah subscribe Ataupun yang belum Saya doakan mudah-mudahan semua hajatnya tercapai Dikabulkan oleh Allah Dan diberikan kemudahan kelancaran dalam hidup sekeluarga Amin Allahumma amin Nah Dalam sebuah riwayat Dari Maimunah bin Sa'ad Pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasalam Dikisahkan Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasalam Melewati Salman radiyallahu anhu Yang sedang berdoa sesudah sholat Kemudian beliau bersabda Wahai Salman Apakah kamu mempunyai kebutuhan kepada Tuhanmu? Salman menjawab Benar Wahai Rasulullah Beliau bersabda Dahulukan diantara doamu itu Pujian terhadap Tuhanmu Dan sebutkan sifatnya untuk dirinya Lalu bacalah tasbih, tahmid, dan tahlil Salman bertanya Bagaimana caranya saya mendahulukan Hal itu adalah sifat Allah Dimana Allah menyebutkan sifat itu untuk dirinya sendiri Salman bertanya Bagaimana caranya membaca tasbih? Beliau menjawab Bacalah Subhanallah walhamdulillah Wala ilaha illallah Wa allahu akbar Maha suci Allah Segala puji Hanyalah untuknya Tidak Tiada Tuhan selain Allah Dan Allah maha besar Kemudian Memohon Kebutuhanmu Lalu setelah membaca ini Rasulullah meminta kepada Salman Radiyallahu anhu Untuk berdoa Mengenai hajatnya itu Nah Jadi caranya bagaimana? Di sini caranya adalah Kita membaca yang pertama Sebelum berdoa Membaca al-fatihkah tiga kali Yang kedua Membaca surat al-ikhlas tiga kali Kemudian sehabis itu Kita membaca Doa ini Atau Dikir La ilaha illallah Setelah itu Barulah kita Memohon kebutuhan kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nah silahkan Ini adalah Cara berdoa Yang diajarkan oleh Rasulullah S.A.W Alangkah lebih bagus Nanti ditambah dengan Membaca sulawat Jadi amalkan sulawat Dan juga Cara berdoa ini Secara bersamaan Insya Allah Hajat kita akan Diberikan kemudahan Terkabulnya Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan pernah putus Harapan dari Allah Karena Allah itu Maha kaya Allah maha punya Sehingga apapun Hajat kita Sebagaimana firmannya Berdoa 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 Anak saudara yang Yang membutuhkan Informasi ini Mudah-mudahan Bisa menjadi Amal jariah Bagi Anda Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berdoa Berdoa Berdoa